Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Oke, sekarang kita akan melanjutkan video tutorial dari cara membuat WhatsAppbot menggunakan Python dan Selenium. Tentunya database-nya menggunakan Excel ya. Oke, jika yang belum mengikuti, bisa ikuti dulu video 2 video sebelumnya mengenai instalasi dan pengenalan dasar Python dan Selenium WebDriver sama pembuatan fungsi untuk membaca kontak atau membaca data dari Excel. Oke, mungkin review sedikit mengenai pembelajaran sebelumnya. Kita sudah membuat sebuah fungsi untuk membaca data Excel di mana fungsi itu kita definisikan sebagai baca data kemudian di dalamnya ada beberapa fungsi yang mana fungsi ini akan membaca Excel. fungsi ada file Excel, loadworkbook, kemudian file namenya apa, kemudian di sini ada tambahan parameter data only true, artinya dia hanya akan mengambil data di dalam Excel-nya, tidak termasuk format, tabel, dan lain-lain, karena yang kita butuhkan di sini hanya data. Oke, kemudian setting ini mengacu pada sheet yang kita bikin di sheet ini, Excel. jadi nama ini harus sama dengan yang ada di sini. Setting, variable setting menampung file ambil dari ini, file meload data Excel, kemudian ambil sheet yang namanya setting. Nah, dia nanti data ini akan keambil semua. kemudian kalau sudah diambil, kita panggil nih, kita panggil apa, ada apa aja di sini, ada kolom pesan, kolom nomor tujuan, jadah kirim, jumlah kirim. Kita buat masing-masing variable, kolom nomor kita ambil dari setting B1, kita ambil nilainya saja, value, kemudian kolom pesan, dan seterusnya. Untuk cara bacanya kurang lebih seperti itu. Jadi, logika bacanya kita urutkan seperti ini. Kemudian, untuk yang data pesan, data pesan kita ambilnya dari mana? Dari file, file itu mengacu ke sini, mengacu ke parameter, ke variable ini, kemudian dia akan mengambil sheet dengan nama data pesan. Nah, di sini. Nanti otomatis semua akan diambil. Nah, yang unik di data pesan ini, kita ambilnya adalah per kolom. Jadi, nanti yang ketangkap itu per kolomnya. Misal yang diambil kolom A, berarti nanti yang muncul ini. Kolom B, berarti yang ketangkap ini nih. Kolom C, berarti urutan ini ke sini. Berarti urutan D, berarti ini. Nah, itulah fungsinya setting menentukan nomor tujuan itu di kolom mana? Kolom B, berarti nanti nge-link ke sini, B. Untuk nge-linknya itu di-setting di, nah, di sini nih. Kolom nomor, B1. Pesan sama dengan, kontak sama dengan kolom nomor. Jadi, ini isinya nanti, maksudnya yang di variable ini, nilainya nanti sesuai dengan apa yang ada di B1. Kita cek di B1 itu apa? B1 itu B. Berarti nanti yang ditangkap variable ini, atau yang tersimpan di variable ini adalah B. Begitu dan seterusnya. Kemudian, untuk bagian pesan, review sedikit, saya buat yang sederhana dulu, satu pesan, satu baris, pada nomor tujuan, nama, dan kombinasi pesan. Nah, untuk teman-teman yang belum, belum paham mengenai kombinasi pesan, atau menyisipkan referensi sel ke dalam paragraf, teman-teman bisa ikuti video, mengenai menyisipkan sel ke dalam paragraf, di link di atas, atau di deskripsi yang bisa santumkan juga tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita lanjutkan dari tutorial yang kemarin. Saya anggap di sini teman-teman sudah bisa untuk menjalankan file Python-nya sesuai dengan yang dijelaskan di tutorial di awal. Oke, jadi tutorial ini saya buat berdasarkan apa yang sudah saya susun sedemikian rupa dari berbagai trial dan error, sehingga ini merupakan tutorial aplikasi jadinya, beserta penjelasan-penjelasan singkatnya dari masing-masing kode programnya. Jadi, saya tidak membuat dari awal tanpa hasil terlebih dahulu, tapi saya buat dulu semuanya menjadi bahas hasil aplikasi, kemudian saya bagikan shortcode-nya, atau langkah-langkah pembuatannya, supaya teman-teman semua bisa mempelajarinya. Syukur-syukur nanti teman-teman ada ide lagi, pengembangan lagi, teman-teman bisa share lagi ke komunitas atau grup, atau ke teman-teman yang lainnya, biar kita sama-sama diskusi. Oke, kita tes dulu untuk nilai perulangan yang ini. Kemarin, isi pesan. Coba kita jalankan CMD. Kemudian, oh sorry, ini di-copy, kira masuk ke directory, cd, spasi, set. Oke, sudah masuk ke directory WhatsApp. Kita buka lagi, di sebelah sini, kemudian, hiton, wabot.py. Bener nggak namanya? Oke, jadi, ini adalah hasil cetak dari variable isi pesan. Variable isi pesan isinya adalah halo Thomas dan halo Wiria. Coba kita cek. Variable data pesan, halo Thomas dan halo Wiria. Kenapa cuma 2? Karena di setting, kita settingnya cuma 2. Begitu ya. Jadi, ini sudah, database Excel ini sudah ngelink dengan data pesannya. Jadi, sudah di setting di Python-nya. Kalau misalnya kita ubah nilainya menjadi lebih dari 2 atau 3, itu nanti otomatis nilai yang akan tertangkap di sini atau keluar di sini, juga jumlahnya 3. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita sudah membuat fungsi baca data. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi kirim pesan. Jadi, fungsi kirim pesan ini nanti akan kita pasang di perulangan sini. Ketika kita sedang mengulang data, kita otomatis juga sambil mengirim pesan. Jadi, data 1, kirim pesan. Data 2, kirim pesan. data 3, kirim pesan. Jadi, langkahnya seperti itu diulang-ulang by system. Oke, untuk baca pesan sendiri kita buat di sini. Seperti biasa, untuk mengawali sebuah function di Python, kita menuliskan sebuah kata dev. Kirim pesan. Nah, dikirim pesan ini nanti untuk versi yang pertama ini ada dua variable. Variable yang pertama adalah variable penerima, kemudian yang kedua adalah pesan yang dikirim. Seperti itu ya. Oke, pesan penerima, pesan text. Karena versi pertama masih menggunakan hanya versi kirim text saja, jadi kita kasih tanda ini saja supaya nanti pas pengembangan lebih mudah. di bagian penerimanya. Emang nggak di sini? Nomor tujuan. Sama lah, udah anggap aja ini penerima ya. Kemudian titik dua, kalau yang belum paham susunan kodenya, teman-teman ikuti aja dulu sampai programnya jadi. Nanti saya yakin kalau teman-teman sudah membuat programnya berhasil, teman-teman akan paham dengan sendirinya. Itu adalah proses belajar yang alami ya. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah elemen presence. Di sini diperlukan sebuah library atau kita perlu import untuk membuat elemen presence-nya. Jadi elemen presence itu fungsinya untuk mengeksekusi sebuah program dengan syarat atau kondisi bagian tertentu sudah ready. Jadi kalau belum ready, maka programnya belum jalan. Untuk fungsi kirim pesan, cukup sampai di sini dulu sebentar. Kita skip, kita akan membuat fungsi elemen presence. Jadi itu adalah fungsi pendukung untuk melihat kondisi sebelum kita dapat melakukan eksekusi tertentu. Oke, untuk membuat elemen presence mungkin sebagai gambaran saya buatkan contoh seperti ini. Jadi elemen presence itu akan mengeksekusi sebuah program jika program itu sudah ready semuanya, sudah tampil semuanya. Kadangkan ada yang loading-nya lama atau kemudian terhampat dengan internet-nya lelet. Itu akan sangat mengganggu jika tidak dibantu dengan fungsi atau elemen presence itu sendiri. Oke, jadi misal teman-teman sedang login menggunakan whatsapp-nya. Nah, si program itu tidak akan mengeksekusi sampai dengan whatsapp web ini ready. Jadi kalau masih seperti ini programnya akan di-skip dulu sampai dengan ready semuanya seperti ini. Nah, ini fungsi dari elemen presence akan menunggu. Elemen presence itu bisa menunggu sampai dengan semua elemen ready atau dengan waktu tertentu misalnya 30 detik atau 50 detik atau 10 detik. Jadi yang ditangkap sama si elemen presence itu adalah elemen yang ada di bagian sini. Misal, kita akan menangkap elemen jika ini ready. Berarti kita lihat inspect elemen kita akan menangkap misal ini elemen ini kita tangkap ops karena kita akan menggunakan expert oke jadi si aplikasi akan berjalan jika sudah menangkap elemen ini nah elemen ini adalah elemen ini yang tampil kalau misalnya sedang loading maka ini belum tampil tapi kalau sudah termuat atau sudah tampil seperti ini dia akan melanjutkan eksekusi berikutnya itu adalah fungsi elemen presence sekarang kita akan mencoba membuatnya atau saya akan menuliskan ulang dari elemen presence itu sendiri oke langsung ke kodenya kita buat di atas sini namanya apa ya save oke karena saya hanya menuliskan ulang kode dari yang sudah saya buat jadi ikuti saja elemen di sini membutuhkan by kemudian elemennya kita akan menggunakan format expat expat itu seperti yang tadi ya copy as expat ada copy as json copy as html atau copy full source itu tinggal sesuaikan saja cuma di sini menggunakan expat expat itu cara kita mengambil sesuatu yang ada di halaman web berupa kalau bisa dibilang singkatnya itu kode kode yang menyusun sebuah tampilan itu oke kemudian ada time karena kita memerlukan waktu menunggu maka kita memerlukan library time oke sebelum ke sini kita import dulu apa yang perlu di import yang perlu di import pertama by jadi kita tarik di excel option web driver optionnya nanti disini import kita akan mengimport apa mengimport dari selenium 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 dari web driver kemudian umum bagian umum kemudian by import by by yang ini akan kita pakai disini ya by nya by apa by expat oke kemudian yang kedua kita import import oh sorry ini harunya dari selenium nah dari selenium dari selenium web driver common by kita akan mengimport by jadi kita tidak perlu menuliskan ini panjang lepar cukup dengan menggunakan by itu maksudnya ya oke kemudian karena kita akan menunggu berarti kita akan import white from selenium web driver common 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 white kita akan import web driver white kemudian baru accepted condition nya atau AC yang akan kita pakai untuk membuat fungsi elemen present atau elemen sudah siap atau belum nanti saya ganti pas Indonesia aja lah biar gampang ya kemudian from selenium sama web driver ini masuknya ke support nah buat teman-teman yang kurang paham atau pengen mempelajari lebih lanjut silahkan teman-teman lihat dokumentasi dari selenium web driver nya disitu ada semuanya penjelasan-penjelasan beserta fungsi-fungsi kompleks lainnya teman-teman bisa pelajari dan kembangkan sendiri disini saya sudah merangkum untuk yang khusus digunakan untuk pembuatan aplikasi whatsapp ini oke bagian support kita import importnya apa oke kondisi yang diinginkan sound condition s etc nanti etc yang akan kita panggil kemudian ini si action action chain action chain belum perlu case oh iya oke karena kita akan menggunakan fungsi tombol kita akan mengimport case oke jadi kita akan menggunakan karakter-karakter tombol enter karakter spasi untuk membuat sebuah perintah nanti case import case oke nah saya rasa ini sudah cukup oh iya time import time karena kita butuh waktu save kemudian kita buat elemen elemen siap nah kita ganti namanya biar teman-teman paham ya elemen siap kemudian kita tulis karena nanti ada dua yang hampir sama namanya saya ulang saya ganti aja deh kembali kembali nah baru disini elemen siap variable elemen siap ini akan menampung nilai yang ada di dalam ambilan webnya kita panggil ec reasons of elemen reasons of elemen located by by itu mengacu ke sini kemudian expat expat itu mengacu ke sini jadi nanti akan mengambil nilai ini kemudian ada expat yang kecil expat ini maksudnya nanti isinya adalah yang ini yang sejenis ini kode expat yang akan kita ambil dari alaman webnya menggunakan inspect elemen oke kemudian setelah itu kita akan menunggu web driver white kita akan panggil driver ini nanti panggil ini driver koma time ini ini belum tutup sampai elemen siap si web driver ini akan memanggil driver dengan catatan waktu yang kita tentukan sudah terpenuhi atau elemennya elemen yang kita ambil ini sudah siap oke sampai disini paham ya enter kemudian kita kembali lagi ke sini berarti kita sekarang panggil fungsi elemen ini karena karena sebelum kita mengirim pesan tentunya kita akan menunggu elemennya sudah siap atau belum baru kita eksekusi pesannya oke berarti kita panggil kita panggil fungsi elemen present elemen present by by next part koma nah disini kita akan melihat elemen yang siap save dulu oke untuk expatnya kita akan menunggu elemen pada bagian ini kan penerima nih pertama berarti kita akan mengambil untuk elemen bagian penerimanya penerima itu kita akan input disini jadi nanti logikanya si program itu akan menuliskan sebuah text disini berupa data Excel yang ada disini ini beberapa saja mungkin 6 huruf saja 6 karakter saja kita tidak perlu menuliskan full misalnya ini 199 119 belum menuliskan ke situ tentunya kan elemen harus ready dulu kita akan cek 199 119 nah dia hanya akan muncul 1 nah nanti inilah yang akan di klik kemudian kirim pesan alurnya seperti itu berarti kita perlu menunggu elemen ini elemennya yang ini coba di cek dulu nih di bagian mana caranya dari awal aja bener gak bingung cara mengambil elemen yang kita tunggu kita klik kanan ini spek elemen kemudian pakai ini arahkan ke sini kemudian kemudian bagian ini ini kan sudah di bagian search star new chat klik kanan copy as atau copy export kemudian saya reting not cepat dulu bener gak nah ini kita masukkan ke dalam yang tadi program yang tadi ini tapi disini pakai petik ini ya karena ini adalah string oke kalau sudah id site div 1 div label div jadi ini susunan susunan letaknya ya jadi jangan bingung karena kita tinggal copy aja atau kita akan menunggu selama 30 detik jadi opsinya elemen present pakai fungsi ini kita akan menunggu sampai 30 detik atau setelah elemen ini ready ya seperti itu kemudian kita lanjut ke elemen penerima elemen penerima kita bikin variable enaknya elemen penerima penerima ini variable ya driver kita minta ke drivernya atau seleniumnya carikan carikan elemen karena tadi kita menggunakan expat berarti kita fungsinya menggunakan expat juga carikan elemen menggunakan expat elemennya apa elemennya yang ini jadi yang kita cari yang yang akan kita isikan atau isikan nomornya itu elemen yang ini jadi elemen yang ini ya nanti kita akan tulis disini kita copy oke sudah sampai disini kemudian si elemen penerima kita minta si web drivernya untuk menuliskan karakter berarti si elemen penerima kirim kirim karakter send kirim karakter apa yang akan kita kirim coba kira-kira apa oke yang akan kita kirim adalah parameter penerima penerima oke ya sampai disini paham paham ikuti ikuti dulu kemudian untuk untuk menunggu proses pencarian kita slip dulu jadi logikanya gini elemen presence kita akan menunggu elemen ini ready udahan kalau sudah ready kita pilih ini klik kemudian kita akan mengirim nomor mengirim nomor berarti kan send case tadi send case receiver nah receivernya berapa kita tulis 199 119 tapi nanti data ini akan otomatis terinput dari data yang kita masukkan disini oke paham ya kembali lagi ke sini di penerima oke sekarang kita jeda dulu time slip ini ini hitungannya adalah detik 2 detik oke kita tunggu dulu sampai mencari kemudian kalau mencari biasanya kan kita udah seperti ini tekan enter ya kan otomatis dia akan masuk ke pesan sini begitu paham ya berarti kita akan atau perlu mengirimkan sebuah case atau karakter karakter huruf yang ada di keyboard atau karakter keyboard lah itu berupa enter berarti elemen penerima penerima elemen penerima itu kita akan setelah menuliskan kemudian jadi 2 detik kemudian kita kirimkan karakter enter 10 10 case karakter enter itu seperti ini nanti teman-teman bisa pelajari beberapa karakter-karakter huruf mungkin kalau enter itu apa kalau spasi itu apa ada yang persen 20 persen apa itu semuanya ada kodenya sendiri-sendiri tiap tombol yang ada di keyboard nah kalau sudah paham semuanya nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan berbagai macam kreasi teman-teman kayak gitu ya kemudian setelah kita enter kita akan mengulangi proses ini proses untuk menunggu elemen tapi yang berikutnya adalah elemen pesan yang dimaksud adalah elemen ini kita setelah kita enter kita akan menunggu elemen yang ini elemen ini ready oke ya paham kita lanjutkan kita akan membuat elemen pesan lagi elemen kita akan panggil lagi yang ini ya elemen pesan sama dengan atas by by expat koma nah untuk elemen yang ini kita cek dulu elemennya itu apa inspect coba kita copy copy elemennya adalah id dengan id mine di bagian footer ya copy ya copy saja elemennya ditaruh disini jadi kita akan menunggu elemen ini ready elemen ini ya elemen ini ready kalau sudah kita akan menuliskan pesan disini baru tekan enter begitu dan seterusnya kalau sudah ready kita akan elemen presence sudah ready kemudian kalau kita ingin menulis mengirim sebuah text ke dalamnya berarti kita harus menangkap dulu nih menangkap elemen itu kita bikin variable lagi box pesan box pesan itu atau gampangnya yang inilah nah ini ruang inilah box pesan ya variable box pesan kita minta si driver driver cari elemen find elemen by xpath dari elemen by xpath cari ini yang mana yang ini oh iya yang ini dalam edang ketinggalan nih kita mau menunggu sampai ready atau beberapa detik 30 detik 3 detik 30 detik ya ini baru kemudian yang ini sudah box pesan nah kalau sudah ketemu kita tunggu beberapa detik detik untuk mengirimkan pesannya time sorry kita kan mau mau ini dulu mau kirim penerimanya dulu berarti langsung ke message book mana ini obok pesan obok pesan obok pesan send guys sama kayak ini ya nah ini baru pesan text text oke kalau sudah kita tunggu lagi beberapa detik 2 detik aja kemudian kita enter enter itu berarti mengirim berarti box pesan box pesan kita send case apa karakter kirim atau karakter enter jadi kayak gini ini kan sudah mencari disini tadi tekan enter sudah ketemu nomornya yang ini kemudian kita tulis halo kita enter nah begitu dia akan mengulangi lagi sampai nanti menulis ke sini lagi ketemu nomornya tulis textnya enter perulangannya kurang lebih seperti itu oke kita akan save kira-kira sudah belum kita cek dulu kode saya ya kode kode saya oke untuk elemen present sudah untuk fungsi kirim pesan sudah untuk fungsi baca kontak sudah sekarang kita akan memasukkan fungsi atau kita akan memanggil fungsi dari kirim pesan ke dalam baca kontak jadi fungsi kirim pesan ini kita bacanya disini dilakukan di perulangan sekaligus kita membaca kontak ya berarti kurang lebih kayak gini kirim pesan setelah variable ini kirim sambil mengulangi kita sambil mengirim pesan kirim pesan tadi variable pertama kan nomor apa ya receiver ini penerima kirim pesan berarti kita saya panggil no contact no contact no contact oh ya disini ada ada karakter khusus ya min 6 supaya header nya tidak kebawa nah ini ini ikuti aja dulu gak apa-apa nanti nanti kalau misalnya teman-teman coba tanpa min 6 hasilnya kayak apa pakai min 6 hasilnya kayak apa teman-teman akan tahu sendiri ini karena udah saya trial dan udah jadi kemudian kita kasih jeda time time slip kalau tadi kan kita tulis manual nah ini fungsi dari si jeda kirim ini ya tahu ya jeda kirim sip kurang lebih seperti ini ini kalau kita jalankan kita tes dulu kita jalankan berarti ini harus diaktifkan nah sebelum dijalankan kita baca dulu dari atas oke ini sudah kemudian chrome nya sudah chrome driver untuk yang cara menyesuaikan versi chrome nya silahkan lihat video ke satu kemudian ada driver nah disini nih driver get nya itu bukan google tapi http www.whatsapp.com karena kita akan menuju whatsapp bukan menuju ke google ini kan percobaan yang pertama whatsapp oke jadi kita akan jadi kita akan meminta si driver tolong menuju ke whatsapp web kemudian nunggu sampai scan selesai kemudian carikan nama penerima disini sampai elemen penerima selesai kirim kemudian enter udah masuk ke bagian pesan kemudian tunggu sampai elemen pesan selesai atau elemen pesan siap kemudian kirim pesan yang ada di pesan tag yang masuk ke sini nih yang masuk ke pesan pesan itu ambil dari ini datanya adalah ini kemudian kita akan kirim nah begitu terus perulangan sampai dengan jumlah yang ada di dalam excel ini habis atau sesuai dengan batasan yang kita setting disini jumlah kirim oke kita coba jalankan dulu ada yang error gak seharusnya sih gak tapi gak tau nih tes dulu seperti biasa kita lihat dulu lokasi filenya ini biar gak polak-balik teman-teman sebenarnya bisa gak perlu gak perlu close cmd nya ya cd atau change directory oke kita masuk ke sini dulu biar lihat kodenya kemudian python wabot .py kita close dulu untuk untuk yang ini ini punya saya tadi siapkan hp nya enter kira-kira mau gak hmm ada yang error di import by kita cek lagi ya import by import by import by from selenium webdriver hmm tes lagi ada yang alakah by apalagi yang salah summon by import by oke jadi hurufnya harusnya gede kita tes lagi white wnya kecil harusnya gede coba 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 kira-kira error nya dimana nih selenium selenium webdriver oh bukan common support 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 white import webdriver oke tetes lagi oke jalan kemudian dia akan menuju whatsapp web dan disini diminta scan sampai dengan elemen ready dia baru bisa mengirim whatsapp web oke login akan masuk ke search or start new set elemen ready kemudian dia akan menulis kan ada yang error nih x part is not defined kita cek lagi kodenya ada yang error ya ctrl c x part x part x part kita cek satu persatu presence of element located by x part x part webdriver for white oke target time until element siap element presence element presence kemudian by x part ini udah bener disini nih yang masih tadi belum mau masuk menerima oke saya cocokin dulu sebentar ya oke saya rasa ini sudah ketemu nih nah salahnya disini ini harusnya titik disini kan seperti ini sudah didefinisikan by x part kita coba lagi kita scan lagi nah karena kita belum menggunakan modul session jadi masih perlu scan ulang setiap kali menjalankan oke si whatsapp akan menunggu sampai elemen ready kemudian setelah elemen ready dia akan menulis nah tuh dia mencari enter kemudian dia menulis pesan pesannya apa ditulis enggak coba oke sampai disini kayaknya ada yang error nih text join case to typing oke masih ada yang error nantikan apa ini yang error oke nomor kontak min 6 itu fungsinya untuk mengambil data kontak tapi dengan 6 karakter aja ya maksudnya ya data coba kita cek bener enggak datanya ini ada udah bener saya cari lagi ya oh coba banyak nih ini harusnya ambil dari sini isi isi pesan apa lagi oke scan lagi tunggu elemen ready setelah ready dia akan menuliskan 6 karakter dari kontak yang kita masukkan enter oke lalu Thomas enter oke 1 berhasil dia akan mencari lagi kalau alohiria enter tapi karena nomornya tidak ketemu belum gesave jadi dia ngirimnya ke nomor yang sebelumnya oke ya seperti itu intinya harus ada chat terlebih dahulu ke nomor yang sudah ada di whatsapp kalau belum berarti dia akan mengirim ke nomor yang ketemu kita close ini untuk yang versi satunya masih menggunakan yang dengan syarat nomor sudah disimpan oke ini kan sudah sudah jadi sudah berjalan nah untuk supaya kita setiap kali menjalankan tidak perlu login tidak perlu scan nanti akan kita setting atau kita tambahkan option di drivernya supaya dia akan menyimpan sebuah sesi dari whatsapp webnya jadi setiap kali menjalankan itu tidak perlu scan ulang oke sebelumnya kita akan review lagi kodenya jadi kodenya ini kita akan mengimport beberapa library setelah librarynya kita import yang dibutuhkan kita akan menerapkannya jadi yang dibutuhkan dibutuhkan di versi pertama ini yaitu si web drivernya si selenium si buy kemudian ada web driver white nya untuk menunggu kemudian ada expected expected condition atau untuk melihat kondisi tertentu yang terpenuhi kemudian ada case case itu untuk menuliskan karakter enter atau karakter lain-lain nanti fungsinya kemudian ada library open py excel ini untuk membaca data excel kemudian ada time time itu karena kita menggunakan waktu tunggu kita memerlukannya kemudian chv sama dengan ini oke kemudian kita akan membuat variable path path itu isinya dari web driver atau chrome drivernya versinya sesuaikan kemudian kita membuat variable web driver common isinya adalah ini sebenarnya ini adalah ini cuma kita tambahkan dengan web driver chrome karena kita menggunakan chrome kalau menggunakan line misalnya mozilla firefox dan lain-lain nanti disininya diganti kemudian driver sudah ketemu kita panggil perintah get driver kita masuk tolong masuk ke web web.whatsapp.com kalau sudah dia akan masuk ke whatsapp web minta kita scan kemudian kita akan menunggu elemen siap dengan fungsi elemen presence ini jadi tiga fungsi utama yang dibutuhkan di versi pertama ini adalah kesiapan elemen kemudian untuk fungsi mengirim pesan kemudian fungsi membaca kontaknya masing-masing fungsi ini saling terhubung satu sama lain jadi untuk tata letaknya pun harus disesuaikan dan ini for untuk perulangan data-data yang ada di excel dipanggilnya di dalam baca kontak karena kita akan memanggil fungsi kirim pesan yang ada di luar fungsi baca data kalau misalnya ini diletakkan di luar nanti dia akan error karena di luar tidak akan bisa membaca data ini begitu ya jadi untuk susunannya bisa diperhatikan supaya sama dan untuk mengambil data expatnya teman-teman bisa pelajari mengenai inspect elemen atau mengenai expat itu nanti akan sangat kompleks sekali kalau misalnya mau diaplikasikan ke program lain oke kemudian di video kali ini mungkin cukup sampai disitu karena aplikasi sudah jalan sudah bisa digunakan mungkin di video berikutnya akan saya sampaikan untuk membuat session supaya tidak perlu login atau scan barcode setiap kali kita menjalankan aplikasinya oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati Terima kasih.